Di Iming-Imingi kerja di luar negeri, sembilan orang warga Provinsi Lampung menjadi korban perdagangan manusia. Hal tersebut berhasil diungkap jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditkrimum, Polda Lampung. Dalam keterangan resminya, polisi menggagalkan tindak pidana perdagangan orang, TPPO, pada hari Minggu tanggal 15 Januari tahun 2022 di Jalan Soekarno-Hatta, Labuhan Dalam, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Aparat kepolisian mengamankan sembilan orang korban calon PMI berasal dari sejumlah daerah di Provinsi Lampung, yang direkrut oleh seseorang berinisial S. Dirkrimum Polda Lampung Kombes Pol Reynold Elisa Huta Galung melalui pele Dirkrimum AKBP Hoirun Hutapea mengatakan, pengungkapan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022. Laporan tersebut menyebutkan bahwa PTX, agen penyalur tenaga kerja, yang memiliki cabang di Lampung dan Ponorogo yang berpusat di Jakarta diduga melakukan TPPO. Ada sebanyak sembilan orang korban calon PMI yang berasal dari sejumlah wilayah di Provinsi Lampung yang rencananya akan dikirim ke negara Singapura untuk dijadikan asisten rumah tangga ART, kata Hoirun, Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022. Menurutnya, para korban diiming-imingi gaji sebesar 550 dolar Singapura atau jika dirupiahkan total mencapai 5,8 juta rupiah. Iming-iming gaji tinggi membuat para korban tergiur dan sempat mengikuti pelatihan menjadi ART di Ponorogo Jawa Timur di PTX tersebut. Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa sembilan buah paspor kunjungan milik korban, lima buah tiket bas dengan tujuan Ponorogo Jawa Timur, dan satu bundel dokumen perizinan milik PTX, kata Hoirun. Hoirun menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan perkara tersebut. Sementara ini, belum bisa jelaskan nama terang PT atau orang-orang yang terlibat karena masih dalam pengembangan, kata Hoirun. Akibat perbuatan tersebut, PTX dipersangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 4 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dengan ancaman pidana minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, kata Hoirun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!